Ini saya sekali lagi mohon maaf ya. Setelah beberapa fraksi menentukan sikap agar DPRD menggunakan hak interpelasi untuk menyikapi persoalan CPNS di Jember, akhirnya Partai Pengusung Bupati Faida, Fraksi Nasdem, juga sepakat untuk menginterpelasi Bupati. Sekretaris Fraksi Nasdem, Hamim, mengaku sudah melakukan konsultasi kepada partai tentang adanya dorongan menggunakan hak interpelasi untuk memanggil Bupati Faida agar mengklarifikasi persoalan CPNS di Jember. Menurut Hamim, sebenarnya beberapa waktu lalu persoalan tersebut sudah ditanyakan kepada OPD terkait, namun sayangnya OPD tersebut tidak hadir saat dipanggil Dewan. Sebagai Partai Pengusung Bupati Faida, Hamim menilai tidak keberatan menggunakan hak interpelasi karena hal tersebut merupakan salah satu hak yang sah dan diatur dalam Undang-Undang. Ikut fraksi, dan ternyata setelah kita dari Jakarta kemarin, istilahnya ada lampu hijau dari DPP, dan juga dari DPD, bahwa secara pribadi, secara profesioner untuk saat ini, saya atas nama Hamim setuju dengan interpelasi yang akan digalang oleh teman-teman berikutnya. Tapi secara resminya, untuk fraksi Nasdem mungkin nanti akan ada momen tersendiri untuk menyampaikan itu. Mungkin nanti dari ketua fraksi atau dari mana, tapi intinya saya sama teman-teman sebagian besar ini sudah menyetujui. Jadi, tolong nanti yang tempoh hari itu ada Hamim Atta atau Hamim Papa itu, itu sebenarnya mengganggu. Kalau perasaan hati kecil saya, saya sangat setuju dengan interpelasi itu, demi kepentingan masyarakat dan raya Jember, yang memang tidak mendapatkan kuota jatah-jatah PNS setelah kita menindaklanjuti di PKN secara formal, bukan secara lewat media atau lewat mana itu. Perlu diketahui, fraksi yang setuju menggunakan H Interpelasi adalah fraksi PDIP, Gerakan Indonesia Berkarya, PKS, dan Pendekar. Sedangkan PKB dan P3 juga siap menggunakan H Interpelasi serta H Angketnya. Saat ini, tujuh fraksi di DPRJ Jember sudah menyatakan sikap untuk menggunakan H Interpelasi untuk meminta klarifikasi dari Bupati Jember.